Cuci, 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 cuci Kalau bloknya jelas ya, blok Kita tes bubut dulu Kalau bisa bubut, kalau enggak ya kita ganti linernya Halo Pro Nah ini blok yang kemarin ya Udah jadi, udah selesai ngolter Jadi ujung-ujungnya Kosong dua Enggak bisa di, enggak ngejar seratus Jadi ini yang nomor dua diganti liner Terus diratain dua lima semua Oh, lima puluh Lima puluh semua Tuh, gara-garanya Iya, sekemarin ya Buat yang belum melihat video yang pertama kemarin Video yang pertama kedua udah kita upload Nah, dari deteksi sama bongkarnya Analisanya udah ada ya Di video yang pertama dan kedua Silahkan cek Dan ini Ngirimnya Lama banget ini ya Namanya di pedalaman di Kalimantan ya Habis bongkar kirim sehari Besok bubut sehari Ngirim balik ke bengkel sehari lagi Baru nyampe Ini baru nyampe ini Tiga hari Nah, itu alat-alat yang lain udah dicuci Ini Alat-alat yang lain udah dicuci Udah siap Rakyat ya Kering sehatnya kan aman Semua udah dicuci Apis ton sih jelas diganti Karena jadi 0.50 ya Kemarin gak ngejar yang satu Seratus pun gak ngejar Jadi Digantikan yang satu Semua udah siap Ya itu tadi Trapple katun Jadi Diratain semua Jadi 0.50 Yang satu diganti Linernya baru langsung Kubut 50 Biar nanti Kalau ganti-ganti piston set Enak Oh iya Disini kita mau kasih tips ya Ini kan baru datang Dari tukang bubut Abis ngolter Dari tukang bubut 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 Nanti ada mahakalnya Biar itu bisa Mengkilat Ada caranya Jadi kita mau kasih tips Buat Yang habis ngolter ya Usahain Nyuci Nya tuh Nah Ini harus tahu nih Karena ngolter tuh kan Banyak tapi besinya Nyuci nya gak sembarang Harus semua Sirkulasi oli Harus Bener-bener besi Contohnya ini Bisa dilihat Ini yang di luar Tai-tai besi Bekas bubut ya Tuh Nah tuh yang di dalam-dalam tuh Itu semua masuk ke dalam itu Kalau kita sampai gak bersih Nyuci nya Ya Malamat lah Kalau mesin yang gak awet Ya bisa-bisa Ya sumbat Takutnya itu Lubang-lubang Sampai dalam sana juga Bentar ya Tuh Banyak banget gerannya Itu nanti semua harus bener-bener bersih Itu kalau habis ngolter Ya Sama sih kalau Habis mau Apa Coro Jawa Ini Kalian nyerate ini Kenapa ya Kalian Ngurusnya gitu Sama kurang lebih Kalau Sama dengan mobil Yang masuk lumpur kemarin Jadi ini kan Belum dicuci Nanti tinggal di Kita cuci Habis itu Bersihkan Sirkulasi oli Habis itu Bilas Sama Ini Cc Aduh Itu Ini Itu lubang jat oli ya Itu harus bener-bener bersih Karena Disitu Tempat Induknya sirkulasi oli Yang ke atas Yang ke piston Dari situ Kalau untuk Yang dikerukaskan Disini lah Ini Tobang-tobang ini Ini Yang dikerukasnya Ke metal-metal Kita duduk Itu Itu tips dari kita Gimana Nyuci nya Gak sembarang nyuci Memang harus-harus Bener-bener bersih Kita tembak Pakai minyak ya Sampai Bener-bener bening Baru kita bilas Nanti baru kita rakit lagi Ini udah sore Baru datang tadi Ambil masih ngangkrak Dan ini udah 3 hari Nanti malam Ini selesai nyuci nanti Malam kita rakit Besok pagi naik Ini punya curagane Udah jadi Tuh Overhaul juga Udah jadi Nanti tinggal Setat Kalau itu sih Tuh bubut kering Tergesap Tinggal pasang koper Stel clap Gereng Tadi Oke Sekian tips dari kita Semoga bermanfaat ya Yang belum nonton video pertama Dan kedua Boleh di cek Nah nanti besok kita Upload juga video Start on nya ya Jadinya Kayak apa Jadinya itu nanti kayak apa Semoga lancar ya Jangan lupa Buat yang belum jelas Kasih saran aja di bawah Jangan lupa subscribe Jangan gak ketinggalan Yang terbaru videonya ya Sekian Tetap sehat Tetap semangat Agar bisa tetap berkarya Dadah